Dan kemarin beliau langsung pulang Saat ini kami tengah keliling kemana-mana Selaku kadir PD perjuangan Tengah keliling kemana-mana Bertemu dengan masyarakat-masyarakat Seluruh Nusat Negara Timur Termasuk hari ini di Sika Kami bawa pesan Pilpres dan pesan Pilek Saudara-saudara sekalian Saya minta kita semua Sepakat kita pilih Jokowi Setuju? Angkat tangan nomor satu yang setuju Yang tidak setuju kesini Tidak setuju ya Semua 100% ya Bikin Sika 100% ya Bikin Flores 1 100% ya Ya Pak Jokowi itu bagus Baik orangnya Orangnya merayat Sederhana Dia bapaknya seorang tukang kayu Tapi bukan Santu Yosef Mereka tinggal di rumah Di pinggir kali Di bantaran sungai Kenapa? Karena mereka Tidak bisa beli tanah yang mahal Di tengah kota Ya Sederhana Orangnya sederhana Karena itu Dia ketika kecil Dia bermain-main dengan anak-anak sederhana Di pinggiran kali Itulah yang membentuk watak kepemimpinannya Sebagai seorang pemimpin yang merayat Yang kita saksikan sekarang ini Ya Jadi mari kita sepakat Pilih Jokowi lagi ya Setuju ya Tidak usah pikir yang lain Capek percuma Capek percuma Pikir saja Jokowi Mimpikan Jokowi Nanti tanggal 17 April Coblos dahinya yang lebar itu Beliau Telah memberikan PKH Betul? Beliau memberikan Kartu Indonesia Pintar Betul? Beliau memberikan Kartu Indonesia Sehat Betul? Beliau memberikan Dana Desa Betul? Betul Sudah kita pilih dia lagi Supaya lanjut program itu kan Nanti beliau Kemarin di Kupang Beliau mengatakan bahwa Nanti Beliau akan memberikan Tambahan 3 kartu Kartu Indonesia Pintar Kuliah Untuk mahasiswa Dapat Biasiswa Kartu Indonesia Kartu sembako murah Supaya belanjanya Sembako itu Bisa lebih murah Dapat subsidi Tapi kartu ini Pasti kasih ke ibu-ibu Tidak ke bapak-bapak Nanti mereka pakai Beli mok Kasih-kasih ibu-ibu Dan tambahan Satu kartu lagi Namanya Kartu Prakerja Bagi tamatan SMK Perkurangan tinggi Yang belum mendapatkan pekerjaan Akan diberikan kartu ini Susah berjalan dengan lancar Demi Kesejahteraan rakyat Indonesia Ya Jadi kalau sudah Pastikan pilihannya ke Jokowi Sudah pilih PD perjuangan Ya Pilih PD perjuangan Jelas nomor 3 tuh Nomor 3 ya Partai yang menjaga Dan paling membela Pancasila dan NKRI Ini bukan kata-kata ketua DPD Ini hasil survei Hasil survei Menunjukkan Pak PD perjuangan Adalah partai yang paling konsisten Membela Dan menjaga Pancasila dan NKRI Ingat Pak Mama sekalian Pemilu kali ini Tidak sekedar memilih Sosok-sosok-sosok Tidak sekedar memilih Pak Andre Parera Tidak sekedar memilih Pak Fanes Daki Soal Tidak juga sekedar memilih Pak Jokowi Tetapi ada pertarungan ideologi Yang harus kita jaga bersama Saya minta Saya ingatkan baik Jangan salah pilih Pilih partainya Nomor 3 ya Dari pusat sampai ke daerah Kalau KDR PD perjuangan Jangan diragukan Jangan diragukan Yang bicara ini ketua DPD Karena kami kadirkan Kami tes Sampai ke psikotest Jadi kadir-kadir kami ini Waras semua Waras Ya kami tidak copot orang Di pinggir jalan Untuk taruh dia Dadaftar calai Tapi kami kadirkan Kami persiapkan Kalau kami nilai pantas Baru boleh jadi calai Dan semua orang ini Waras-waras Karena mereka sudah masuk tes Psikotest Universitas Indonesia lagi Ini bukan Unipa yang bikin Ya Begitu Pak-Mama sekalian Jadi kita pilih Nanti calegnya Daftar calegnya Dari pusat Sampai ke Kabupaten Ini ada Pak Andre Parera Nomor 1 Kemudian ada Pak Fales Gakiso Nomor 2 Nomor 3 nya Tidak sempat hadir Dan nomor 4 nya Saya Nomor 5 juga Tidak sempat hadir Dan nomor 6 juga Tidak hadir Kami bertiga Mendampingi Pak Sekjan Untuk kampanye hari ini Kami ini Tidak boleh bicara Lebih lama dari Pak Sekjan Itu nanti kami langgar etika Terima kasih